Ya bagaimana mengingatkan seorang pria dewasa yang susah gak mau sholat jumat Sholat jumat adalah wajib Bagi siapakah wajib sholat jumat Pertama bagi Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dan keluarga selalu ada dalam lindungan Allah dan kasih sayang Allah Alhamdulillah hari ini bisa bertanya langsung sama Buya Setelah berapa tahun waktu Covid itu Buya Yang ingin saya tanyakan Bagaimana mengingatkan seorang pria dewasa yang susah gak mau sholat jumat Kita sudah diingatkan berkali-kali Sempat ada jawaban walaupun gak ke masjid tapi ngikutin yang di masjid Nah jadi otomatis di rumah gitu Buya Itu keluarganya kira-kira ke bawah-bawah gak dosanya gitu Buya Sehat dia Dia orang sehat ya Gimana? Sehat dia Sehat ya insya Allah sehat Dianya sehat Iya Karena ya kan hitungan sehat dia masih bisa Kok masih? Masih bisa Masih atau gak usah pakai masih? Gimana? Kalau pakai masih berarti kayaknya sakit Oh Iya sehat Buya Dia sehat sudah gak pakai masih Kalau masih bisa jalan berarti kan sakit Sakit masih bisa jalan Jangan pakai masih Masih ingat uang gitu Masih ingat uang gitu Masih ingat uang berarti juga bermasalah dia Enggak Harus jelas orangnya Kalau masih ingat orang berarti dia punya masalah ketuaan mungkin Iya Ayo Ya mungkin Enggak harus jelas gak bisa Kalau orang seger begini Tidak sholat jumat ya gak benar ini Tapi ya enggak Makanya Ya makanya itu Kira-kira keluarganya itu ke bawah-bawah dosanya Apa enggak gitu Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Suala jumat adalah wajib Bagi siapakah Wajib sualat jumat Pertama bagi Laki-laki Sehebat potong apa-apa Se'alim apapun anda Kalau perempuan anda Tidak wajib jumatan Laki-laki yang merdeka Bunda Laki-laki Enggak Laki-laki ya Laki-laki dulu Bentar Laki-laki Kadang kita sering masukkan sesuatu yang Tidak berguna Tidak ada Tidak ada perpudaan Tidak ada sini Saya biar mudah dihafal Laki Laki Yang kedua adalah Berakal Kalau sudah hilang Laki-laki Kemudian Dia adalah Balik Anak kecil tidak wajib Tapi anda wajib mengajarinya Bagi dia Tidak wajib Tapi anda wajib mengajarinya Kalau anda tidak mengajarinya Dosa Yang keempat adalah Sehat Sehat ini ibu Sehat Kalau sakit Kalau sakit Maka tidak Tidak wajib Sakit Sakit yang membahayakan dia Merepotkan untuk sholat jumat Termasuk diantaranya Sakit perut ini kan Mohon maaf Ada yang toilet terbatas Mau buah air di mana Ya kalau orang ada sakit Itu yang menjadi Tidak wajib jumat Kemudian tidak dalam Pembergian Tidak dalam Pembergian Kalau musyafir Tidak wajib Jumat Akan tapi musyafir Di sini adalah Musyafir dalam Mataf Shafi'i Yang memergian Dengan tujuan yang jauh Melebih dari 80 kilo Dan berangkatnya Sebelum subuh Ada pun selain Mataf Shafi'i Ada biarpun Setelah subuh Tidak apa-apa Dia tetap boleh Meninggalkan jumat Baik Kemudian Ada nanti disebut Kemudian para ulama Udur jumat yang lainnya Jadi tolonglah ini Jangan memaksa orang Yang tidak wajib jumat Untuk jumatan Apalagi Menghukumi dia Seorang fasek Contoh Anda sebagai seorang suami Tidak wajib jumat Biarpun anda laki-laki Seker buker Sehat dan sebagainya Karena apa Nemeni istri Yang laki sakit Yang tidak ada laki Yang menemani Kecuali anda Enak ya Jadi istri Tidak ada cerita ini Kebalikannya Tidak ada Begitu mulianya Perempuan Kalau sakit Suaminya Misalnya Abang jangan tinggalin Saya takut Tidak usah jumatan Ibunda juga Begitu Atau orang sakit Di rumah kita Yang sangat terikat Dengan kita Kemudian dia tidak Pergi ke masjid Maka dia tidak dosa Kemudian juga Kita sebutkan Lupa Ada jumatan Ada jumatan di kampungnya Atau di kampung tetangga Yang ia mendengar Tapi kalau kampungnya Jauh Tidak wajib jumatan Satu jam berjalanan Setengah jam Jumatan Tidak wajib Seperti pertanyaan Dari saudara kita Yang dari Jepang Gimana saya wajib Salat jumatan Saya kalau jumatan Harus dua jam Oh tidak wajib jumatan Kalau jumatannya tempatnya Jadi sebetulnya Banyak yang tidak wajib jumatan Makanya saya tanya tadi Kalau orang yang lihatannya Agak senang duit Ini bisa saja Orang pikun Orang tua Kalau lagi pikun Tidak senang duit Kalau lagi orang sehat Akalnya Kembali ke anak-anak Tidak wajib jumatan Saya tidak Makanya jangan memaksa Bahkan sekarang hari ini Kita temukan Orang punya masalah psikologi Dia tidak wajib jumatan Di saat dia takut Dengan manusia Mungkin ini Sebagian orang heran Dalam hal ini Sebab takutnya Kepada manusia Lebih takut Daripada kepada harimau Sementara Anda tidak wajib jumatan Kalau ternyata Mau keluar rumah Di pintu rumah Anda Dijaga sama harimau Pintu keluar Di belakang ada harimau Depan ada harimau Gimana ya Allah Sudah adhan jumat Tidak usah jumatan Ada harimau Takut Diterkam sama hari Nanti mau Maka Termasuk orang punya psikologi Kadang-kadang Pagi itu sudah keringetan dia Karena takut Sama istrinya Suruh pergi ke jumatan Sudah gemeteran Maka tidak wajib jumatan dia Sampai sembuh Dengan Allah itu mudah Beragama itu gampang Yang repot itu Tidak punya ilmu Jadi nyiksa orang Makanya saya tidak tahu Ibu yang suka Tanya sehat kan dia Kayaknya setengah sehat Atau bagaimana Masih ini Masih suka ingat duit Kalau orang sehat Ingat terus Jadi perlu diperhatikan Sisi itu Wallah Alam saya Tidak tahu kenyataannya Seperti apa Jadi tolong Kalau ingin menyuruh orang Dilihat dulu kondisinya Kalau Anda sudah merasa Wajib Harus pergi Seperti itu Jadi ada Namanya A'adharul jumati Uzzur Uzzur melakukan jumat Ada banyak Termasuk ya Sakit tadi Ada hujan yang luar biasa Tidak susah Anda keluar Sampai menjadi Sebab Anda Demam Hujanan Dan seterusnya Anda wajib jumatan Panas yang sangat kuat Tidak ada negeri kita Kalau panas Sangat kuat di negeri kita ini Anda ini Tidak tahu di mana Itu negeri Arab Di negeri Arab itu Kalau panas itu Sampai kami Kemarin dapat berita Adalah di Di mana Di Qatar Kuat Itu 60 ke atas Hampir 70 Enak tuh Jadi dipasang Teh sudah langsung itu Jadi Mohon maaf Jadi kalau Sangat panas Tidak wajib jumatan lagi Mudah dengan Islam itu Itu saja Ini gambaran Ada pun detailnya Tanya dong kepada Ustadz-ustad Setempat Nanti yang mengerti Tentang ilmu fikir Wallah Tadi ada susulan Masalah jumat tadi Kalau memang orang itu Wajib jumatan Sehat benar Gini-gini Lalu keluarganya Membiarkannya Ya dosa Cuman kadang Keluarganya itu Nyuruh orang yang Tidak wajib jumatan Dia yang tidak wajib jumatan Anda marah-marah Ini Anda yang dosa Malah Marahnya karena Anda menyuruh jumatan Karena dia tidak wajib jumatan Yang tidak wajib jumatan Anda tidak boleh mewajibkannya Makanya punya ilmu Tadi ada ketinggalan Di sini Dosa Kalau Anda punya keluarga Anda biarkan Sementara dia wajib jumatan Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih Wa ala alihi Wa sahbihi Terima kasih telah menonton